selamat menikmati 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 bahwa selamat menikmati menikmati selamat menikmati kehormatan menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati apakah yang menikmati 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 hadis menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati Atau ulama mereka adalah manusia-manusia yang paling buruk yang ada di bawah langit. Yang ada di dunia saat itu. Dari orang-orang seperti mereka, keluarlah fitnah, keluarlah bencana. Dan kepada mereka kembali. Hadis ini menjelaskan kepada kita suatu keadaan di akhir zaman. Akibat keburukan orang-orang. Akibat orang-orang yang beramal tidak berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Akibat orang-orang yang menampakkan dirinya berilmu padahal tidak berilmu. Justru orang-orang yang memiliki ilmu pun tidak mengamalkan ilmu mereka. Itu semua adalah sumber kehancuran. Sumber malapetaka di dunia. Selanjutnya. Imam Nukuyi mengutip. Ashar dari Abdullah Ibn Mas'ud. Yang diwayatkan oleh Ibn Abi Dunia. Ibn Mas'ud mengatakan. Apabila telah nampak riba dan perzinahan di suatu negeri. Di suatu kampung. Maka Allah SWT mengizinkan kampung itu untuk dihancurkan. Bila riba sudah tersebar di suatu kampung, suatu negeri. Begitu juga perzinahan sudah menyebar negeri itu. Maka Allah SWT mengizinkan kampung itu untuk dihancurkan. Kemudian. Wapim Arasir al-Hasrin. Dalam hadith-hadith murtah yang diwayatkan al-Hasan al-Basri. Apabila manusia telah menampak akan tetapi mereka menyanyiakan amal mereka seperti memiliki ilmu tapi amal mereka tidak sesuai dengan ilmu mereka atau mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmu mereka kemudian mereka menampakkan kecintaan diantara mereka dengan lidah mereka akan tetapi mereka saling membenci dalam hati mereka mereka memutuskan hubungan kerabatan maka kalau semua ini terjadi akibatnya adalah Maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknet mereka pada saat itu Allah akan membuat mereka tuli dan membuat mereka buta kemudian selanjutnya Imam Ibn Qayyim Al-Jaziyah mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam sunannya dari Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu dimana Umar Ibn Khattab berkata Kuntu asyirah asyaratirahtin minal muhajirin indah Rasulullah s.a.w dulu aku adalah orang ke-10 dari 10 orang yang bersama Rasulullah s.a.w lalu Rasulullah s.a.w menghadapkan mukanya kepada kami lalu Rasulullah bersabda wahai orang-orang muhajirin orang-orang yang hijrah ada lima hal aku berlindung kepada Allah s.w.t agar melindungi kalian dari lima hal itu yang pertama Tidaklah nampak perjinahan di suatu kaum bahkan mereka menampakannya melakukan perjinahan itu secara terang-terangan kecuali Allah akan menguji mereka Allah akan menyiksa mereka mengadab mereka dengan ta'un ta'un adalah penyakit yang mewabah atau menyimpas suatu masyarakat yang menyebabkan kematian dan al-awja penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada orang-orang sebelum mereka ini yang pertama Rasulullah s.a.w menjelaskan bahwa jika perjinahan merajalela di suatu tempat di suatu negeri maka Allah s.w.t akan menimpakan kepada mereka penyakit-penyakit ada penyakit yang mematikan banyak orang ada penyakit-penyakit tidak mematikan tapi penyakit-penyakit baru yang belum pernah ada sebelumnya yang pertama yang kedua tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali Allah menimpakan kepada mereka kelaparan kekurangan bahan makanan dan kedoliman penguasa bila orang-orang di suatu masyarakat di suatu tempat di suatu negeri melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang ataupun kecurangan dalam muamalah yang lainnya maka Allah s.w.t akan menghukum mereka dengan kekeringan kelaparan kekurangan bahan makanan dan kezaliman penguasa yang kedua kemudian yang ketiga tidaklah suatu kaum menahan zakat harta mereka kecuali mereka tidak akan diberi air hujan seandainya tidak ada binatang-binatang maka mereka tidak akan mendapatkan hujan sama sekali yang ketiga yang ketiga ini Rasulullah menjelaskan bila orang-orang tidak mau membayar zakat zakat harta mereka maka Allah tidak akan menurunkan hujan seandainya tidak ada binatang-binatang yang tidak berdosa maka mereka sama sekali akan ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hujan hujan tidak akan turun pada mereka yang keempat tidaklah suatu kaum mengingkari janji kecuali Allah akan membiarkan orang-orang atau musuh-musuh mereka memberi kekuasaan kepada musuh-musuh mereka untuk mengalahkan mereka kemudian mengambil segala apa yang mereka miliki mengingkari janji adalah sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan orang-orang yang akan menghancurkan mereka mengambil apa yang mereka miliki kemudian yang kelima dan tidaklah atau selama tidak selama pemimpin-pemimpin mereka tidak mengamalkan apa-apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya apabila para pemimpin tidak melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala illa ja'alallahu ba'sahum baynahum maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan pertikaian peperangan diantara mereka para pemerintah yang dimayakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini kita lihat betapa ancaman Rasulullah s.a.w kepada kita ilah kita melakukan lima hal yang disebutkan ini pertama perzinahan yang kedua mengurangi takaran dan timbangan kemudian yang ketiga tidak membayarkan zakat kemudian yang keempat mengkhianati janji dan yang kelima tidak mengamalkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala ini bahaya yang akan terjadi sibah malapetaka bencana akan dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bencana sesuai dengan Allah yang Allah kehendaki kemudian Imam Al-Qayyim Al-Jawziyah mengutip hadis yang diwaitkan oleh Imam Ahmad dan oleh Ashab Sunan Al-Tirmidhi Al-Nasai Ibn Majah Abu Dawud dari Amr bin Murrah dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Qala Rasulullah Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda Inna seseorang diantara mereka melakukan kesalahan maka akan datang orang yang melarang melarang orang itu melakukan kesalahan melakukan keburukan kemungkaran Sambil mengatakan Waifulan bertakwala kepada Allah Kalian kamu jangan melakukan perbuatan buruk itu فَإِذَكَانَ مِنَ الْغَجْرِ جَالَسَهُ وَوَاكَلَهُ وَشَارَبَهُ فَعَنَهُ لَمْ يَرَهُ عَلَا خَطِعَةٍ بِالْأَمْسِ akan tetapi besoknya orang yang memperingatkan ini duduk bersama orang yang melakukan keburukan makan bersama minum bersama seakan-akan dia tidak pernah melihat orang itu melakukan keburukan فَلَمَّا رَى اللَّهُ عَزَّوَ جَلَ ذَلِكَ lalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat itu ضَرَبَ بِقُلُ بِبَعْدِهِمْ عَلَى بَعْدِ Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati mereka nantinya orang yang tidak melakukan kesalahan pun disamakan dengan orang yang melakukan kesalahan orang yang tidak melakukan kemungkaran disamakan dengan orang yang melakukan kemungkaran karena yang tidak melakukan kemungkaran tidak mengingkari tidak memperingatkan orang yang melakukan kemungkaran kemudian Allah melaknat mereka ala lisan nabihim Dawud wa Isa ibn Maryam Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka melalui lisan Dawud dan Dawud alaihissalam dan Isa ibn Maryam alaihissalam itu semua terjadi Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka melalui nabi Dawud dan nabi Isa alaihissalam itu semua terjadi karena mereka melakukan maksiat dan mereka melampaui batas kemudian Rasulullah s.a.w melanjutkan waladhi nafsu muhammadin biyadi demi jiwa demi Allah yang jiwa muhammad ada di tangannya la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna anil munkar wa la ta'hudunna ala yadissafih wa la ta'torunnahu ala haqi atra demi Allah yang jiwa muhammad ada di tangannya sungguh kalian harus memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan melarang orang melakukan keburukan dan menahan orang yang akan melakukan keburukan atau kalau itu tidak kalian lakukan maka Allah s.w.t pasti menyatukan hati kalian dengan hati orang-orang yang melakukan keburukan itu lalu Allah melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka hati-hatilah dari setiap kemaksiatan yang dilakukan diamnya kita dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang bisa menunjukkan bahwa kita menyetujui kemaksiatan itu kita diperintahkan kepada Rasulullah s.w.t untuk merubah kemaksiatan itu semampu kita untuk merubah kemungkaran semampu kita Rasulullah s.w.t menyebutkan tiga tingkatan untuk merubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan masing-masing kata Rasulullah s.w.t menro'a minkumungkaran fal yukuyirhu biyadihi fa'illam yastati fa'bilisani fa'illam yastati fa'biqalbihi wa'zalika ad'aful iman barang siapa yang melihat kemungkaran maka ndaklah dia merubah kemungkaran itu merubah kemungkaran itu menghilangkan kemungkaran itu menggantinya dengan yang makhluk dengan kebaikan dengan tangannya dengan kekuatannya kalau dia memiliki kekuatan kalau tidak fa'bilisani dengan lisannya menasihatinya memperingatkan dengan lisannya kemudian kalau itu juga tidak bisa maka pilihan yang terakhir adalah fa'biqalbihi dengan hati dengan hati artinya mengingkari kemudian tidak menampakkan bahwa dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan kemungkaran itu maka tadi disebutkan Rasulullah s.a.w apa yang terjadi pada Bani Israel yang dilaknat oleh Allah s.w.t melalui Nabi Daud dan Nabi Isa karena orang tidak ketika tidak bisa merubah kemungkaran kemudian menampakkan persetujuan kepada orang yang melakukan kemungkaran diam kemudian bersama-sama dengan orang yang melakukan kemungkaran itu sehingga tidak ada usaha sedikitpun untuk merubah padahal Rasulullah s.a.w.t menjelaskan tidak bisa merubah dengan tangan tidak bisa merubah dengan lisan berubah dengan hati nampakkan ketidaksetujuan jangan menyertai mereka dalam kemaksihatan mereka kemudian Imam Ibn Qayyim mengutip dari Abu Umar Ibn Abdul Bar sebuah asal dari Abi Imran yang mengatakan Allah s.w.t mengetus dua malaikat ke sebuah negeri dan mengatakan hancurkanlah negeri itu kedua malaikat itu menemukan seorang laki-laki yang berdiri sholat di sebuah masjid di masjid di negeri itu kedua malaikat itu berkata kepada Allah s.w.t ya Allah kami mendapatkan di negeri ini ada seorang pulang sedang sahat kata Allah s.w.t hancurkan mereka dan hancurkan dia bersama mereka hancurkan negeri itu dengan semua yang ada di dalamnya termasuk orang yang sholat itu karena orang itu tidak pernah sekalipun memerah wajahnya menyatakan ketidaksetujuan saat orang melakukan maksiat kepadaku sehingga Allah s.w.t menurunkan azab kepada negeri itu padahal ada orang yang rajin beribadah taat kepada Allah s.w.t namun orang ini tidak pernah mengajak orang berbuat baik melarang orang berbuat buruk tidak pernah amad bin ma'ruf tidak pernah nahi ani munkar dan tidak merasa terganggu dengan keburukan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang maka yang seperti ini dianggap tidak melakukan apa-apa sehingga Allah s.w.t menimpakan adab kepada orang-orang yang melakukan kesalahan bersama orang itu kemudian juga Imam Munkai mengutip dari Ibn Abi Dunya dari Wahab Ibn Nabi Wahab Ibn Nabi mengatakan ketika suatu ketika Dawud melakukan kesalahan kalau Dawud berkata Ya Rabb Ya Rabb Ya Rabb Ampuni aku Allah menjawab Aku telah mengampunimu wa alzamtu aroha Bani Israel Aku telah mengampunimu akan tetapi keburukan maksiat yang kamu lakukan akan aku timpakan kepada Bani Israel Qala Ya Rabb Kaipa wa antal hakamul adzul la tadzimu ahadzul Dawud AS mengatakan Ya Allah bagaimana engkau melakukan itu menghukum Bani Israel karena kesalahan yang dilakukan padahal wa antal hakam engkau adalah al hakamul adzul seorang hakim yang adil la tadzimu ahadzul tidak pernah mendolimi seseorang Aku meraguan kesalahan akan tetapi kenapa akibat dari kesalahan yang dikenakan kepada orang lain Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam bahwa ketika kamu melakukan kesalahan mereka tahu tapi mereka tidak mengingkari kesalahan maka akibat dari kesalahan mu akibat dari kesalahan hukuman karena kesalahan mu itu ditimpakan kepada Bani Israel juga kemudian selanjutnya Ibn Ibn Qayyim juga mengutip dari Ibn Abid Dunya dari Anas bin Malik Anas bin Malik menemui Aisyah bersama seorang laki-laki orang yang bersama Anas bin Malik ini berkata kepada Aisyah wahai umul mu'minin ceritakan kepada kami tentang gempa taqalat Aisyah menjawab idha istabahu zina kalau mereka telah menghalalkan zina wa syaribul khumru dan mereka meminum khumru wa dorabu bil ma'azin dan mereka memainkan alat musik gharallahu azza wa jalla fisamaihi maka Allah subhanahu wa ta'ala marah lalu berkata faqala lir ardi tazal zaribihim maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada bumi wahai bumi goncangkanlah mereka fa'intabu wanazau apabila mereka taubat dan meninggalkan perbuatan itu zina minum khumru memainkan alat musik walau mereka bertobat dan meninggalkan hal-hal itu maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghentikan goncangan kalau tidak kalau mereka terus melakukan itu setelah digoncangkan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan bumi itu di atas mereka faqala ya umma mu'minin a'adaban lahum si laki-laki itu bertanya kepada Aisyah wahai umma mu'minin apakah bencana ini bencana yang terjadi ini adalah adab atas mereka Aisyah menjawab bencana ini adalah merupakan nasihat rahmat bagi orang mu'minin dan merupakan hukuman siksa dan kemurkaan atas orang-orang kafir lalu terjadi bencana di suatu tempat disitu ada orang kafir disitu ada orang mu'min lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan bencana itu kepada semua yang ada disitu dan semua terkena bencana maka walaupun bencana itu mengenai semua akan tetapi setiap orang dinilai diberi balas Allah subhanahu wa ta'ala sesuai sama mereka maka bencana itu walaupun bentuknya sama tapi bagi orang mu'min itu merupakan rahmat kemudian keringatan dan menjadi penebus dosa bagi mereka akan tetapi bagi orang-orang kafir ini merupakan siksa dan hukuman mendengar itu wa ta'ala Anas Anas berkata masami itu hadisan ba'da rasulin ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana ashaddu farohan minni lihadal hadith tidak pernah aku merasa bahagia mendengar hadith seperti kebahagiaanku setelah mendengar hadith ini ya karena hadith ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang mu'min ketika mereka istiqomah terus melakukan kebaikan menjaga akidah mereka menjaga ibadah mereka dan selalu melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala mereka akan tetap dilindungi walaupun orang-orang yang ada melakukan berbagai macam kesalahan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan bencana kepada mereka semua tapi tetap bagi orang-orang mu'min Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kemudian Imam Al-Qayyim juga mengutip dari Ibn Abi Dunya hadithan sebuah hadith mursa yang mengatakan innal ardu tazazalat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah terjadi gempa bumi fawadu ayadahu alaihi lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meletakkan tangannya di atas bumi Rasulullah berkata diamlah fa'innahu lam yaknilaka ba'ad kata Rasulullah belum datang waktunya kamu bergonjang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melirik melihat kepada para sahabat dan berkata inna rabbakum inna rabbakum layas taktibukum pak tabirhu tumma tazazalat bin nas ala ahdi umar ibn al-kattab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan sesungguhnya Allah sallallahu alaihi wa sallam mengingatkan kalian maka jadikanlah pelajaran sesungguhnya Allah sallallahu alaihi wa sallam mengingatkan kalian dengan gempa ini maka ambillah pelajaran dari itu artinya gempa ini adalah peringatan dari Allah sallallahu alaihi wa sallam karena ada kesalahan ada kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meninggal digantikan oleh Umar Abu Bakr Siddiq menjadi khalifah dua tahun namanya tidak terjadi apa-apa kemudian ketika Umar Ibn Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakr Siddiq terjadi kembali gempa maka Umar Ibn Khattab segera mengumpulkan orang-orang yang ada di Madinah dan mengatakan wahai manusia tidaklah gempa bumi ini terjadi kecuali karena kemaksiatan yang kalian lakukan gempa bumi yang tidak seberapa terjadi di masa Umar Ibn Khattab tidak menimbulkan kehancuran tidak menimbulkan kerusakan besar akan tetapi cukup membuat Umar Ibn Khattab takut khawatir kalau-kalau gempa ini terjadi karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin di Madinah kemudian Umar Ibn Khattab mengatakan waladhi nafsi biadihi la'in adat la'usakinukum piha'abada ini Allah seandainya gempa ini kembali terjadi nanti maka aku akan meninggalkan kalian aku tidak ingin hidup bersama kalian subhanallah ini Umar Ibn Khattab mengingatkan masyarakatnya ketika terjadi gempa mengingatkan bahwa gempa itu karena kemaksiatan yang dilakukan para pemirsa Buda Biti yang dimiliki Allah Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak hadis-hadis yang dikutip oleh Imam Nukuyim yang menjelaskan betapa bahayanya maksiat atas kehidupan manusia bahasanya betapa bahayanya maksiat bagi manusia dan kalau kita lihat hadis-hadis yang kita baca dari awal pada kesempatan ini kita lihat sebenarnya kemaksiatan yang disebut oleh Rasulullah s.a.w. sebenarnya bisa kita lihat sekarang dimanapun semua yang disebutkan itu bisa kita lihat terzinahan minum khamar kemudian riba kemudian alat musik dan kemaksiatan kemaksiatan lainnya sungguh bisa didapatkan dimanapun maka seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan bencana kepada kita itu mungkin sudah pada tempat namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala hikmahnya dengan segala keadilannya menimpalkan bencana ke satu tempat tempat ini tempat itu tidak menimpalkan bencana ke semua orang yang ada di bumi ini selama satu waktu kita tidak tahu kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum kita misalnya karena kesalahan kita atau kesalahan orang-orang yang di sekitar kita dimana kita tidak pernah mengingatkan mereka tapi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua yang tentunya kalau kita ingin dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita harus menjaga Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita harus melakukan apa-apa yang menjadikan sebab Allah menjaga kita kata Rasulullah s.a.w. ihfadillah yahfadka jagalah Allah laksanakan semua perintah Allah jauhi semua larangan Allah perkuat akidah perbaiki ibadah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita subhanahu wa ta'ala wa bihamdika as-shadu an la ilaha ila anta astaghfiru khaatubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buldabit tv subhanahu wa ta'ala